Fenomena yang justru karena berbagai persoalan sosial ke anak-anakmu, ada beberapa kasus yang akan menggabut terhadap dinamika pembangunan keluarga, tapi ini merupakan satu peluang buat kita untuk terus melakukan pembinaan kepada keluarga dan keluarga bahwa keluarga itu adalah fondasi ukama dan wahana pertama untuk melakukan pencipta. Nah, kalau di dalam keluarga itu sudah dilakukan pembinaan dengan fungsi-fungsi keluarga, salah satunya mulai dari fungsi agama, maka insya Allah anak-anak kita itu ke depan akan menjadi anak-anak yang berkualitas dan berjayaan. Yang kedua, kasus-kasus kekerasan terhadap anak itu merupakan satu gambaran bahwa fungsi-fungsi keluarga itu perlu terus kita ingatkan. Karena dengan tidak dilakukannya fungsi-fungsi agama, fungsi ekonomi, fungsi perlindungan, fungsi-fungsi cinta kasih, dikomifikasi sayang di dalam keluarga, maka akan terekses terhadap akses-fungsi perilaku yang negatif dalam langkah memperhatikan dan dunia anak. Karena ini BKKB selalu mengkampanjikan pentingnya pendidikan keluarga dengan melaksanakan fungsi-fungsi keluarga yang pertama. Yang kedua, kembali kepada keluarga. Kita mengkampanjikan dengan ikon kembali ke meja makan. Karena di meja makan itulah tempat berkumpulnya keluarga, di meja makan itulah tempat berkomunikasinya keluarga, di tempat meja makan itulah, nanti akan berbagi antara anggota keluarga, setiap keluarga itu akan bergerak dan berdaya. Sebab itu maka selain juga mengkampanjikan kembalinya ke meja makan, gerakan ke meja makan, BKKBN terus mengkampanjikan rekan salam gentre. Di mana kita selalu memberikan informasi-informasi bahwa anak itu merupakan investasi masa depan, bukan merupakan investasi masa sekarang. Anak itu investasi yang harus kita jaga, didik, rawat, hingga menjadi sumber daya yang berkuatan. Pak, apakah nanti akan ada sinergi dengan KPBA di juga Pak? Selaku pengawasan anak-anak dari BKKBN sendiri. Selama ini kita memang selalu bersinergi bukan hanya dengan PPBA tentang perlindungan alat ini, karena anak sekali lagi adalah merupakan modal, investasi masa depan, dan BKKBN selalu bersinergi dengan mitra-mitra. Teman-teman lihat sendiri tadi dengan mitra-mitra kita, bahkan ada yang nanti akan datang, teman-teman dari LSM, dari organisasi masyarakatan, dari TNI, dari Polri, dari media, yang tidak mungkin, intinya mengkampanyekan, pentingnya saling melindungi bahwa anak sekali lagi adalah masa depan, dan jangan sekali-kali bukan hanya keterasaan, jangan sekali-kali masih anak-anak sudah dinikahkan. Itu akan menjadi sesuatu yang sangat berat bagi kehidupan berkeluarga di masa depan. Menikah itu yang ideal, jangan anak-anak sudah menikah, anak-anak sudah punya anak, itu sangat meresokan untuk kita, kedepannya bagaimana menyiapkan segera daya manusia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. selamat menikmati. Sampai jumpa di video selanjutnya.